Akhir-akhir ini banyak masyarakat yang berolahraga dengan cara bersepeda Beberapa akhir pekan, seperti halnya pekan lalu, sepeda seakan menjamur di jalan raya Baik pesepeda maupun pengendara lain tetap harus mengutamakan keselamatan Mengingat pesepeda menggunakan jalan raya yang banyak, pengguna jalan lain seperti pengendara bermotor Pesepeda juga harus menaati peraturan-peraturan lalu lintas demi keselamatannya Salah satu hal yang harus dilakukan pesepeda dalam mengutamakan keselamatan adalah Memberikan isyarat kepada pengguna jalan lainnya Pengguna kendaraan bermotor juga wajib mengenali isyarat yang diberikan oleh pesepeda Berbeda dengan kendaraan bermotor yang sudah dibekali lampu sen ketika hendak berbelok atau lampu rem saat berhenti Pesepeda biasanya menggunakan isyarat tangan Penggunaan isyarat tangan, pesepeda itu tertuang dalam peraturan Menteri Perhubungan Permain hub nomor 59 tahun 2020 tentang keselamatan pesepeda di jalan yang tertuang pada pasal 7 Pesepeda yang akan berbelok berhenti ataupun berbalik arah Haruslah memperhatikan situasi raya lintas di depan, di samping dan juga di belakang sepeda Serta memberikan tanda berupa isyarat tangan Itu bunyi dari pasal 7 ayat 1 Isyarat tangan pesepeda yang harus dikenali pengendara kendaraan bermotor agar tak terjadi kecelakaan Ialah yang pertama adalah merentangkan tangan kiri menjauhi tubuh hingga setinggi bahu untuk berbelok ke kiri Yang kedua merentangkan lengan kanan menjauhi tubuh hingga setinggi bahu untuk berbelok ke kanan Ketiga ialah mengangkat salah satu tangan di samping atas kepala untuk berhenti Dan atau yang terakhir adalah mengayunkan tangan dari belakang ke depan untuk memberikan jalan bagi pengendara lainnya Dengan memahami isyarat tangan yang dilakukan para pesepeda tersebut Diharapkan dapat meminimalisir potensi terjadinya kecelakaan antara pesepeda dengan kendaraan bermotor lainnya di jalan raya Terima kasih telah menonton!